Pemirsa untuk mendukung proses belajar-mengajar sistem daring di masa pandemi COVID-19, seluruh siswa dan dewan guru MTSN 1 Muara ini mendapatkan kartu dan paket gratis dari salah satu perusahaan provider sebesar 30 GB. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang berlangsung secara daring atau dalam jaringan membuat para tenaga pendidik dan orang tua siswa kewalahan karena keterbatasan biaya untuk membeli paket data internet. Untuk itu, Kementerian Agama bekerjasama dengan perusahaan provider membantu para siswa dan tenaga pendidik dengan memberikan kartu beserta paket data sebesar 30 GB. Salah satu sekolah yang mendapat bantuan paket data tersebut yakni Sekolah MTS Negeri Muara Enim. Muslim Ansori, Kepala MTS Negeri Muara Enim, mengakui menerima bantuan paket data dari perusahaan tersebut. Ia berharap sinergi ini dapat berlanjut terutama selama pandemi COVID-19 sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan seperti biasa meskipun menggunakan sistem daring. Kami dari MTS Satu Muara ini merasa terbantu dalam rangka meringankan beban para siswa kita sehingga pembelajaran sistem daring ini dapat efektif dalam rangka pembelajaran ini sehingga siswa kita walaupun sistemnya online dengan bantuan ini merasa terbantu sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan adanya pembagian paket ini, insya Allah anak-anak dapat bekerja belajar di rumah dengan efektif dan harapan saya semoga COVID-19 cepat berlalu agar anak-anak bisa belajar aktif seperti biasa di sekolah dan tidak terkendala apa-apa lagi. Terima kasih kepada MTS Negeri Muara Enim dan terima kasih kepada MTS. Pemberian kartu dan paket data sebesar 30 GB diberikan per bulan dari bulan September hingga bulan Desember. Dari Muara Enim, Dede Suhendra, INews melaporkan.